Al-Fatihah 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 Terus mereka melihat Indonesia, mereka tahu bahwa orang-orang Indonesia ini adalah orang yang Islamnya kuat. Garda terdepan kita ini TNI, tapi benteng terakhir kita adalah orang-orang muslim. Lalu bagaimana caranya muslim ini pecah uang keluar? Ada ulama-ulama yang dia bisa dibayar supaya apa? Supaya pecah orang-orang Islam ini bagaimana? Dia dulah yang namanya Habaib sama Kiai sekarang ini. Supaya apa? Lemah Indonesia. Dikiran tidak bayaran sama-sama, nyari video kecil-kecil, pendek-pendek untuk membuat fitnah seterus-terusnya. Tidak dibayar, mau? Tidak mau. Semuanya orang bayaran. Karena tahu yang akan berkorban ya orang-orang ini, ini kalau masih persatuannya kuat, tidak akan bisa digoyang Indonesia ini, karena ini benteng terakhirnya. Faham ya? Ini semuanya fitnah. Lihat wajah-wajahnya orang-orang yang membuat fitnah, ya itu-itu saja. Dari sebelum ada fitnah, ya memang mereka bukan orang-orang yang baik sudah. Faham ya? Dari sebelum ada fitnah ini, sampai lihat video baru-baru di Banyuwangi ini, lihat wajah-wajahnya itu. Yang viral sekarang di Banyuwangi, lihat. Yang berkumpul katanya akan menghadirkan fulan, fulan, fulan. Lihat wajah-wajahnya. Memang wajah-wajah ini wajah tidak baik sebelum ada fitnah ini memang. Faham ya? Nah, jangan terpancing. Tetap harus menjadi satu. Kita ini orang Islam. Kita ini orang-orang yang beri iman. Kita kepingin satu barisan di bawah bendera Nabi Muhammad s.a.w. Fitnah, kanan, kiri mesemi saja. Lalu bagaimana kok di mesemi? Kita ini punya Nabi yang sudah menerangkan dan jelas keterangannya. Rasul s.a.w. beliau bersabda itu bagaimana? Nah, sehat kepada sepupunya Sayyidina Abdullah bin Abbas r.a. Wa'ardohumma. Wa'lam annal ummata lau ijtama'u ala an yanfa'uka bise'lan yanfa'uka bise'in illa bise'in kot katabahullahulak. Orang ini kalau mau ngasih manfaat kepada kamu, seandainya orang sedunia ini kumpul, bersatu akan mendukungmu, tidak akan bisa kau menang perjuanganmu, mendukungmu, tidak akan bisa, kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah s.w.t. Dan sebaliknya, seandainya manusia sedunia ini berkumpul untuk memberikan mudarat kepadamu, tidak akan bisa mereka memberikan mudarat kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskan oleh Allah s.w.t. Lalu bagaimana? Mereka sibuk dengan asbab dunia, kita sibuk dengan asbab usama. Karena tahu, tidak bisa merubah keadaan yang ada di dunia ini, kecuali pencipta dunia yaitu Allah s.w.t. Jangan dikira ya, usaha orang-orang yang nangis setiap malam itu lebih kecil daripada orang yang teriak-teriak saat ini. Faham ya? Biarkan tersembunyi. Seakan-akan tidak berbuat apa-apa, tapi kita setiap malam ada doa yang terpanjatkan. Barangkali salah satu dari ribuan doa yang kita panjatkan itu diterima oleh Allah s.w.t. Kalau memang kita benar-benar cinta kepada Indonesia, jangan mau dipecah belah. Faham ya? Semua itu bohong yang mereka sebarkan. Sebentar lagi waktunya akan datang, sampai mereka akan tahu maksud daripada ini semuanya. Ini main-main saja. Faham ya? Faham ya? Yang pintar jadi orang ya? Karena orang pintar ini tahu ketika ada fitnah, maksud daripada fitnah yang terjadi saat ini. Orang bodoh, dia itu ketika ada fitnah, dia baru tahu maksud dari fitnah ketika sudah terjadi musibahnya. Faham ya? Perbedaan di antara orang pintar dan orang bodoh. Orang pintar ini ketika datang fitnah, dia tahu maksudnya apa ini? Oh nanti maksudnya kesana ini. Tapi orang bodoh, dia tahu ketika sudah tertimpa musibahnya, baru nyesel. Oh ternyata seperti ini dari dulu yang digaung-gaungkan. Kasih. Jangan mau dipecah belah, jangan mau membandingkan satu dengan yang lainnya. Kita semua satu. Dan benteng terakhir negara ini ketika sudah jebol benteng-benteng yang lainnya adalah orang-orang Islam. Makanya ini ingin di jebol dulu ini. Bagaimana tahu ya? Paham ya? Ini 17 Agustus mumpung ini. Saya cerama seperti ini. Kalau enggak nanti saya cerama adab makan lagi, adab minum, adab sholat lagi nanti. Buat apa saya cerama-cerama yang lainnya? Orang yang ini aja banyak belum mengerti masih. Beda sama yang lain ya. Ceramanya itu-itu saja. Nyebar fitnah ke kanan, kiri, samping, belakang. Itu saja ceramanya. Kayak agama itu enggak ada yang lainnya. Yang masuk golongan sana juga sama. Akan sama ceramanya itu-itu saja. Masih banyak diantara kita yang enggak paham masalah ibadah. Kenapa enggak cerama itu lebih manfaat? Kalau memang dia itu adalah orang-orang yang Bakingannya maksudnya sumbernya adalah agama. Harusnya agama yang dibawa. Paham ya? Jangan sampai mau diadu domba. Dengan bahasa-bahasa nasionalisme. Faham ya? Pancasilisme apa dan lain sebagainya. Nama-nama itu semuanya. Kita muslim ini benteng terakhir dan terkuat. Kalau sudah dijebol-jebol semuanya sudah. Faham ya? Ya ini kalau sudah teriak Allahu Akbar nanti ulama-ulama kita ini. Akan goyang semuanya ini ya. Faham semuanya ya? Jadi yang tenang. Kita masih punya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bergerak dengan upaya yang mereka lakukan. Kita akan bergerak dalam malam-malam kita dengan doa-doa kita. Itu yang bisa diajarkan oleh guru-guru kita semuanya. Nanti kita akan lihat. Mana yang lebih kuat. Mereka atau kita? Faham ya? Mereka atau ki? Sampai lihat saja gampangnya. Ini orang-orang yang korupsi sampai lihat wajah-wajahnya. Ya itu-itu saja. Yang ingin menguasai pemerintahan siapa? Ya itu-itu saja. Yang mendanai. Ya walaupun mereka tidak jadi di pemerintahan. Yang mendanai orang-orang pemerintah sehingga bisa diatur. Ya orang-orang itu saja. Yang mendatangkan orang dari negaranya ke Indonesia. Sampai banyak. Siapa? Sampai tahu kan? Kepengen lemah. Ya orang Islam yang diganyang sekarang. Paham ya? Yang banyak teriak-teriak Allah Akbar siapa? Ya sampai tahu. Takut dengan teriakan Allah Akbar. Gimana caranya supaya tidak gabung lagi? Nah inilah orang-orang yang mau dibayar supaya buat framing, membuat palsu dan lain sebagainya. Sehingga terjadilah yang seperti ini. Orang yang bodoh akan terbawa. Orang yang pintar dia ngerti maksudnya kemana ini semuanya. Jangan tertipu semuanya ya. Sudahlah. Bohong semuanya. Hoks semuanya yang ada di media ini. Sampai minta sama Allah. Supaya Indonesia ini tetap diberikan ke amah. Nah tidak ada pejabalah. Satu semoga Muslim disatukan hatinya oleh Allah SWT. Menjadi benteng terakhir. Dari negara kita apabila ada yang berniat buruk kepada negara kita semuanya. Dan kita harapkan pemimpin-pimpin kita ke depan adalah orang-orang. Yang beriman kuat. Yang memang mereka adalah berdarah perjuang. Yang siap berkorban. Bukan mengorbankan rakyatnya. Tapi siap berkorban untuk rakyat. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ala hadihini al-Fatihah.